Ada tip dari kami, kenapa sih pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa sih kalau kompon nggak ada bisa garansinya gitu. Memang dari pabrik, kalau di Amerikanya ada garansi, kurang tahu ya kalau di Amerika. Cuman kalau udah di Indonesia, agak susah karena banyak pemakaian di antara pemula-pemula dan pembeli kompon ini yang tidak mengerti apa sih artinya dry fire gitu. Hal ini adalah sangat fatal di kompon bow, di mana dry fire itu adalah menembakkan anak panah, seperti begini, menembakkan anak panah, begini, tanpa ada anak panah sama sekali dan dilepas seperti melepasnya anak panah di tradisional bow atau di PVC bow. Hal tersebut sangat fatal, jadi kalau menembakkan dengan kompon bow harus memakai anak panah dan ditaruh di sini dan ditarik dengan rilis gitu. Kalau tanpa anak panah maka bebannya tidak ada, maka akan benturan di kem ini menyebabkan talinya akan copot gitu. Ini bisa lihat talinya adalah sangat presisi ya, jadi kalau tidak ada beban, dia akan copot. Nah, itu akan berakibat pertama talinya copot, kemudian kalau ada, itu masih untung kalau talinya copot, tapi kalau dia menyentuh tepi-tepi dari kem ini, dan itu bisa berakibat talinya putus. Atau bisa jadi pinnya yang putus, ada pin namanya di sini, ada pinnya, ini pin gitu, ini pin bisa copot gitu. Oke, jadi itu tips dari kami, kenapa sih kompon itu agak rentan, sebenarnya tidak rentan, talinya sangat kuat dan ya istilahnya kalau untuk memakai normal dan secuai aturan, tidak akan diputus gitu. Cuma kesalahan-kesalahan banyak terjadi di pemakai sendiri yang tidak mengerti apa sih kompon bu ini gitu. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!